Hei, Buku Pong! Balik lagi di Buku No Nippong! Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Agustus? Tanggal? Dua pang beras? Hah? Tanggal? Dua pang beras? Tujuh belas? Tujuh belas? Aduh, sayang banget jatuh sedikit lagi. Tujuh belas Agustus. Tujuh belas ya? Iya, makanya ada lagunya kan? Tujuh belas Agustus tahun 45. Oh, ya? Oh, baru tau. Baru tau? Iya, aku juga baru kasih tau banget. Konten yang kali ini agak berbeda, karena yang mau kita bahas itu, Jepang masuk sampai dengan ada kejadian kayak Jugodian Fu dan Rumusha itu, aku mau kasih lihat videonya, jadi nanti reaksi Shashu kayak gimana? Karena Shashu juga belum pernah tau kan? Maksudnya Jepang jatuh Indonesia mungkin tau, tapi nggak tau kan? Maksudnya kejadian aslinya itu kayak gimana? Seberapa beratnya, seberapa susahnya orang Indonesia dijajah sama Jepang gitu? Nggak tau. Nggak tau kan ya? Oke, kalau gitu langsungnya kita ke videonya. Oke, yang pertama ini video waktu Jepang baru masuk ke Indonesia. Udah perang gitu ya, ada perang. Perang. Oh, udah perang. Perang, perang. Oh, perang. Ini jadi Jepang udah menang gitu, lawan Inggris sama Belanda. Jadi Jepang udah berhasil mengusir Inggris sama Belanda dari Indonesia. Iya. Nah, sebagai rasa terima kasih, ini namanya siapa lagi nih? Perdana Menteri... Tojo Hideki? Ah, Hideki Tojo. Bener-bener. Kok kamu tau Hideki Tojo? Ini kita di sejarah. Sejarah? Iya. Kita belajar itu. Oh, belajar itu. Jadi Perdana Menteri Hideki Tojo ini mengucapkan terima kasih gitu ke Indonesia. Jadi tadi sempat ketemu sama Soekarno, Kiwajar Dewantara tadi ada ya? Soekarno sama Bung Hatta tuh tadi ada itu. Oh, ketemu? Iya, sempat ketemu. Jadi dari sini dia masuk. Nah, video berikutnya. Ini dia baru masuk, disambut sama orang Indonesia. Itu Indonesia ya? Orang Indonesia semua sambut. Oh, rame banget. Rame banget. Bener-bener mereka kelihatannya bahagia gitu. Iya, bahag banget. Yeay. Itu, bahagia gitu. Ada bendera Jepang kan? Iya, iya. Yang tadi kan? Iya. Bendera. Jadi semuanya merasa bahagia gitu. Ini dia baru masuk. Ini baru masuk. Jadi disambut sama, bisa dibilang seluruh warga Indonesia lah. Seluruh warga Indonesia tuh menyambut gitu. Di mana ini? Jakarta? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ini dia ada cara. Ini berikutnya. Hmm. Jadi dia ketemu berbagai perwakilan masyarakat gitu. Hmm. Tadi Hideki Tojo itu. Hmm. Ini dia di Istana Merdeka. Waktu itu ini belum menjadi Istana Merdeka. Terus berikutnya, setelah udah berlangsung lama gitu ya. Hmm. Awalnya kan Indonesia sama Jepang menjalin hubungan yang sangat baik gitu. Hmm. Ternyata Jepang punya rencana lain gitu. Oh. Berikutnya videonya kayak gini. Hmm. Hmm. Mami. Mami. Hmm. Hmm. Itu apa? Itu? Kayak apa? Padi loh. Padi. Itu namanya ini. Gabah. Gabah. Kenapa? Kayak bola. Di Indonesia kayak gitu. Iya. Gabah. Gabah kan udah dikumpul-kumpulin gitu terus diikat gitu. Ah. Ikan. Nah. Maka dari situ udah mulai kepercayaan orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia terhadap Jepang udah mulai timbul, muncul. Makanya rakyat Indonesia kumpulin padi, beras, gabah gitu. Buat disuplai ke, termasuk ke orang Jepang buat perang melawan ini Amerika gitu. Oh gitu. Perang Pasifik namanya. Makanya semangat kan orang Indonesia itu. Iya. Sampai semua rakyat Indonesia habis panen tuh kumpulin padinya. Kenapa terlalu semangat? Ya karena merasa terima kasih Jepang datang nih saudara tua gitu. Oh. Bantu Indonesia sampai bisa merdeka. Ini sekarang udah merdeka? Belum. Di sini belum. Belum merdeka. Ah. Tapi udah jalan gitu. Baru Jepang masuk. Kirain Jepang tuh bantu Indonesia merdeka gitu. Ah. Bantu musir Inggris dan Belanda gitu. Jadi saudara kita gitu. Oke lah. Nah dari sini udah mulai timbul yang kurang baik. Nah video berikutnya. Ini nggak ada suaranya. Ini apa? Di sini udah mulai kerja paksa Romusha. Ah ini Romusha. Jadi untuk bantu militer Jepang membangun pesawat gitu. Bangun kereta api, jalur kereta api. Di paksa ini Romusha di sini. Di sini ada juga buat bikin lapangan terbang gitu. Bagi bikin landasan. Oh. Ya dipaksa ini orang Indonesia. Nggak mau kerja juga dipaksa gitu. Jadi disuruh. Ini bagian ini. Waktu bikin rel kereta. Waktu itu mereka nggak ada kerja? Bukan nggak ada kerja. Ada kerja juga dipaksa gitu. Oh gitu. Iya. Tapi nggak ada gaji gitu. Makan nggak dikasih makan. Di sini udah parah. Oh gitu. Ya jadi bagian Romusha ini benar-benar bikin orang Indonesia itu tersakiti. Udah ada kejarin-kejarin gini orang Indonesia udah nggak percaya sama orang Jepang. Ini sekarang berapa umur nih orang-orangnya? Mukanya udah meninggal dia nggak tau. Kalau udah meninggal? Banyak juga yang waktu kerja meninggal. Oh gitu? Oh. Kalau nggak mau kerja ditembak mati gitu. Tembak? Oh. Ada yang sampai kayak gitu. Nggak dikasih makan. Nggak dikasih minum. Langsung capek gitu. Nggak bisa kerja. Dipukul gitu. Eh pukul? Iya. Beneran. Maka orang Indonesia itu kecewa banget. Awalnya percaya gitu. Waktu dulu, waktu dijajah sama Belanda juga ada kerja paksa namanya. Itu sebutannya kerja Rodi. Ah Rodi. Kerja Rodi. Oh. Tapi itu masih nggak terlalu parah. Waktu Jepang 3 tahun itu parah banget. Yang paling parah ini. Ini adalah gambar-gambar Jugun Yanfu. Ah Yanfu. Pakai kimono? Pakai kimono ya? Dipaksa itu Jugun Yanfu. Jadi... Wanita, cewek-cewek gitu. Dipaksa, diculik, diambil sama tentara Jepang. Iya. Dijadikan wanita penghibur. Oh, no! Dia buat... Dia begitu gitu lah. Mantap-mantap gitu. Tapi masih kecil lho? Justru itu. Anak-anak gitu. Anak-anak, orang dewasa semuanya. Eeeee... Itu bahaya banget itu. Oh. Orang Indonesia juga tau kok yang Jugun Yanfu. Sejarah Ju Geun Yan Fu ini benar-benar melukai hati wanita Indonesia. Ada juga yang ceweknya merasa nggak kuat bunuh diri. Oh, bunuh diri? Iya, kalau lari gitu ya, kalau kabur, ketahuan bisa ditembak mati lho. Heee! Banyak banget itu ribuan wanita Indonesia yang dipaksa kayak gitu. Secara keseluruhan ya begitu. Awalnya Jepang itu jadi hero, tapi ya sedikit demi sedikit kondisinya beda. Benar-benar. Jadi orang Indonesia juga kecewa. Awalnya bagus banget, tapi ya ternyata Jepannya nggak bagus gitu. Nggak suka gitu. Kecewa, benci. Jadi kalau orang Indonesia yang sempat ngalamin kejadian kayak itu pasti benci Jepang. Iya, iya. Aku merasa berdosa gitu. Bukan kamu nya sendiri kan, ya dulu kan. Tapi moyang kan. Nenek moyang. Ya, nenek moyang gitu. Ya kan itu udah 76 tahun yang lalu ya. Sekarang tapi Indonesia dan Jepang hubungannya bagus kan. Iya, baik. Jadi... Kita juga baik kan? Iya. Jadi secara, kenapa bisa jadi kayak gitu? Jadi baik gitu. Jadi baik gitu. Iya, kenapa? Sebenarnya pemerintah Jepang itu walaupun punya ambisi besar, masyarakatnya kan nggak semua mendukung kan. Iya, nggak bisa ikut lagi. Maksudnya, jangan jajah negara A, jangan jajah negara B gitu. Kan masyarakatnya nggak bisa ngomong. Iya. Walaupun masyarakatnya nggak mau, tapi Kaisarnya mau, Perdana Menterinya mau gitu. Iya, iya. Yaudah ikut aja kan. Iya gitu. Mungkin nggak semuanya kan. Orang Jepang itu jahat mungkin. Iya. Cuman sebagai aja. Iya kan. Yang tadi itu. Yang atasan aja. Kalau atasannya salah, bawanya salah semua. Iya, salah. Gitu ya. Makanya. Ya, habis itu ada perang selanjutkan. Iya. Dan Amerika Serikat pun jajahan Jepang. Jajah Jepang gitu. Iya. Iyanfu. Jepang Iyanfu. Jepang Iyanfu. Oh, Amerika gitu. Iya, iya. Jadi, apa? Jadi kebalik deh. Iya, kebalik lah. Oh, jadi wanita Jepang jadi Jyugun Iyanfu buat tentara Amerika. Iya, gitu. Jadi habis itu, penjajahan Indonesia ada gitu. Ada jaman kayak gitu. Jaman kayak gitu. Jepang susah gitu. Iyanfu gitu. Jyugun Iyanfu. Iya. Oh. Aku nggak tau sih di buku Pong tau nggak Jyugun Iyanfu itu? Kalau aku sih tau. Rumusnya tau ya? Rumusnya pasti tau. Jamin 100% tau. Kecuali yang waktu sejarah mereka tidur. Gimana sekarang kamu udah tau? Jepang dulu kayak gini loh, keras gitu. Ada beberapa oknum orang yang jahat sama Indonesia. Kalau pikirannya tuh udah sempit. Mau jadi kayak gini ya. Gitu. Jadi kecewa gitu. Kecewa. Iya. Nggak usah kayak gitu. Bukan sampai gitu. Kalau sekarang udah beda. Orang Jepang sekarang sama Indonesia tuh baik banget. Iya. Pondisinya beda. Jadi orang juga pikirannya beda gitu ya. Iya. Mungkin dulu karena ambisi atasannya itu. Ambisi ya. Ambisi Perdana Menterinya, Kaisarnya. Mau kasih kuat gitu loh. Mau kasih lihat. Jepang number one gitu ya. Mungkin. Ya sekali lagi ya. Buat teman-teman buku Pong. Ini untuk mengenang aja. Mengenang waktu Jepang masuk. Indonesia merasa senang. Punya saudara yang bantu mengusir penjajahan dari Eropa, Inggris, Belanda. Tapi ternyata salah. Jadi Indonesia kecewa. Tapi itu nggak semua orang Jepang sebenarnya kayak gitu. Karena ada beberapa orang Jepang yang baik juga yang bantu Indonesia merdeka. Kan ada yang kayak gitu. Dan sekarang yang paling penting sekarang Jepang udah nggak mau ikut yang namanya perang-perang gitu. Iya. Mereka menggunakan. Apa ya. Otak mereka. Ya. Menciptakan teknologi yang baru. Menjajah negara lain dengan teknologi. Iya. Dan keuangan mereka yang kuat gitu. Jadi nggak apa-apa buat para buku Pong yang mau punya pacar Jepang. Sekolah di Jepang. Kuliah di Jepang. Atau mau nikah sama orang Jepang. Punya keluarga Jepang. Silahkan. Sekarang semuanya udah peaceful. Udah peaceful lah. Ya. Peaceful lah. Peaceful. Peaceful ya. Oke itu dulu ya buku Pong ya. Semoga bisa mereview kembali. Waktu kita masih sekolah SD, SMP, SMA. Kita masih belajar sejarah. Ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah bisa jadi memperbaiki hidup kita di kemudian hari. Bukutnya sekarang Jepang belajar kan? Belajar. Iya kan? Iya. Dari yang perang sama Amerika kalah. Sekarang mereka bisa bangkit. Iya gitu. Begitu juga Indonesia. Oke. Thanks for watching. Always be smart. And... Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Terima kasih.